selamat menikmati 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 Atau orang yang Zahirin Muslim tapi melakukan bid'ah Memeranginya ini Bukan kekufuran Apalagi yang telah melakukan kesyirikan besar Atau mengingkari Sesuatu dari agama Padahal itu usuludin atau sesuatu yang kot'i Dan mereka paham itu Contohnya adalah Banu Hanifah Mereka menganggap Bahwa saya Musa ilama adalah Rasulullah Ini jelas Kekufuran Dan juga Abu Bakar memerangi orang-orang yang Mengingkari wajibnya zakat Setelah wafatnya Nabi SAW Kedua Di masa Ali RA Menjabat sebagai khalifah Beliau mengkafirkan Al-Ghulat Yang mana mereka berkata Ali adalah Allah Padahal orang-orang tersebut termasuk Pasukannya Ali bin Abi Talib Dan mereka bersyahadat La ilahilallah Muhammad Rasulullah Tetapi Ali dianggap sebagai titisan Allah Ta'ala Padahal mereka juga sholat Padahal mereka juga puasa Dan mereka juga pasukan dan tentaranya Ali bin Abi Talib Lakin Lama azharul gulua Ketika mereka menjahirkan gulu dari segi kalimat dan sikap Harraqahum Ali Maka Ali pun membakar mereka Menurut suatu riwayat Ma'annahum yashhadun Padahal mereka shahadat La ilahilallah Tetapi Ali pun tetap bersikeras untuk membakar mereka Karena keyakinan kufur mereka Bahwasannya ada seseorang yaitu Ali bin Abi Talib Memiliki hak uluhiyah Berhak untuk diibadahi Maka Ali pun mengkafirkan mereka Dan membakar mereka dengan api So, disini contoh yang jelas dari para sahabat Lalu bagaimana hujah orang-orang Yang katanya mereka inginkan kedamaian Persatuan tanpa pengkafiran Ini menutup salah satu pintu syariat Di antara bab syariat adalah takfir Di antara bab syariat adalah takfir Dan orang-orang yang biasa ekstrim dalam itu Zaman sekarang disebut takfiri Yaitu ternisbatkan kepada takfir Karena keseringan mengkafirkan Ya Begitu Tapi memang ada bab takfir Ya Ada bab takfir Tabdi' Tafsik Itu semua ada babnya Tapi yang ketiga dari Kutipan sejarah Dalam masa Abbasiyah Dinasti Abbasiyah Muncullah firqah Ubaid Ubaidiyin Yang mereka adalah syia Ismailiyah Salah satu Sekte syia Dari kalangan Ismailiyah Karena ternisbatkan kepada Ismail bin Muhammad bin Ja'far Mereka dinamakan Ismailiyah Dan juga dinamakan Faltimiyah Ini dikafirkan oleh para ulama Dinasti Fatimiyah di Mesir misalnya Ismailiyah Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa saya Dari zuriyat Fatimah Itu yang disebut Fatimiyun Mereka disebut Fatimiyah Karena mereka Mengira Mereka berasal dari Rahim Fatimah Padahal hakikatnya mereka adalah Yahudi Azharul Islam Menzahirkan Islam Walakin Zahra minhum kufriyat Yang tampak dari mereka adalah Kekufuran-kekufuran Wafin nihayah Pada endingnya akhirnya Kemudian apa? Idda'a hukamuhum al-uluhiyyata Yaitu penguasa mereka Justru mengklaim Hak uluhiyah Berhak disembah Seperti Contohnya adalah Al-Hakim al-Ubaidi Makanya jadi Dinasti Ubaidiyah Ini dikafirkan Imam Ghazali pun Mengkafirkan mereka Karena mereka Tampak dari mereka Kekufuran-kufuran Kemudian Para sahabat Memerangi Bani Hanifah Mereka bersyahadat Tetapi Lama Idda'au Ketika mereka Mengklaim Bahwa saya Musaylamah Nabi Kaffaruhum Ketika mereka Mengklaim Bahwa saya Musaylamah Al-Kadzab Adalah Nabi Maka serta-merta Para sahabat Ya Mengkafirkan Orang-orang Bani Hanifah Siapapun yang Mengira Menyangka Meyakini Ya Ada orang Setelah Nabi S.A.W. Sebagai Nabi Maka kafir dia Maka terhapus Salat puasa Ini yang menjadi Ikhtirar Bagi banyak Dari orang Memang kita Diperintahkan Untuk memahami Atau melihat Seseorang Dari zahirnya Puasa Dia Salat Betul Tetapi ketika Nampak pada dirinya Kufriyat Sesuatu yang Mengkafirkan dirinya Dan dia Faham Dan sudah tegak Atasnya hujah Maka Kholas Ya Seperti Misalnya Sihir Orang ini Dukun Kiyai Dukun Kan beberapa Kiyai Dukun Bahkan jadi Imam Masjid Ketika Antum tahu Hakikat dia Sebagai Kiyai Membuka Apa Membuka Apa namanya Klinik Apa sih itu Namanya Biasanya Dukun Buka apa Biasanya Dukun Buka praktik Buka praktik Masya Allah Pak Irwan Masya Allah Tak kira siapa Iya Baru datang Langsung Nyambung listriknya Masya Allah Ya Dukun Buka praktik Maka Kholas Ini Kufur Ya Walaupun Para ulama Bersisi pendapat Kapan kita Nyatakan dia Kufur Alakul Kalau kita tahu Dia sebagai Dukun Dan memang Orang mengenalnya Dia sebagai Dukun Maka Kholas Dikafirkan Ketika itu Tidak Kita katakan Jangan seperti Murjiah Yang Bukan Masalah Diberi Uzur Bukan Kalau Pikir Dukun Itu Tidak Diberi Uzur Kufur 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 Yang mana Perdukunan Itu Mempengaruhi Keimanan Sang Dukun Si Dukun Tidak Mungkin Biarin Dia Dukun Biarin Dia Jadi Dukun Yang penting Dia Sholat Bahkan Jadi Imam Bacanya Bagus Tetap Tidak Bisa Ya Orang Orang Seperti itu Syaitan Pun Membisikkan Kepada Mereka Cinta Kedamaian Dan Kemudian Membisikkan Kepada Sikap Antipati Terhadap Yang namanya Istilah Takfir Mengkafirkan Orang Begitu Orang Muslim Pada hari ini Yaitu Ulama Yang benar Mereka Menghukumi Bikufri Kaudianiyah Mengkafirkan Kafirnya Sekte Kaudianiyah Yang mana Mereka Mengklaim Kenabian Ahmad Al-Kaudiani Fa Iza Kana Man Rufa Rujulan Ila Martabatin Nabi Kufrun Fa Kaif La Yukaffaru Man Rufa Man Rufa Rujulan Ila Martabati Rabbil Alamin Kalau Misalnya Mengangkat Orang 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 Fa Iza Kana Man Rufa Rujulan Ila Martabati Nabi Kafara Orang Yang Mengangkat Seseorang Semanzilah Dengan Nabi Sudah Kafir Maka Bagaimana Jangan Mengangkat Seseorang Dengan Martabati Rabbil Alamin Surrifa Lahu Anwa' Min Al-Ibadah Dipalingkan Kepadanya Beragam Bagaimana Ibadah Seperti Menyembelih Nazar Doa Istighatha Dan Semisalnya Maka Bagaimana Ini Tidak Kafir Padahal Yang Lebih Ringan Dari Ini Dikafirkan Perkataan Sheikh Seperti Orang Yang Menganggap Taj Shamsan Yusuf Sebagai Orang Orang Di Zamannya Orang Orang Berlebihan Pada Orang Orang Ini Dengan Hujah Bahasa Mereka Wali Dari Dulu Seperti Sekarang Hujah Wali 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 Dan Seterusnya Mereka Punya Syawadat Itu Sulap Sebenarnya Dan Khawarik Sesuatu Yang Khawarikul Adah Khawarikah Lila Adah Yaitu Di Luar Kebiasaan Apa Artinya Indonesia Itu Apa Biasa Kita Sebut Karamah Sesuatu Yang Ajaib Kayak Di Zaman Dulu Sinetron Gerhana Misalnya Nolah Sedikit Orang Jatuh Itu Padahal Mereka Berada Di Atas Tarikat Siapa Al Halaj Dan Ibn Arabi Yang Dikafirkan Para ulama Bahkan Semisal Ibn Sinah Al Farabi Itu Juga Dikafirkan Oleh Sebagian Dari Ulama Tidak Semuanya Memang Tapi Sebagian Ulama Yang Mengerti Keadaan Mereka Tapi Lihat Orang-orang Awam Orang-orang Awam Itu Tidak Mengerti Keadaan Hal Dari Tokoh-tokoh Hanya Orang-orang Alim Yang Memiliki Basirah Yang Allah Ta'ala Berikan Firasah Kepada Orang-orang Ini Kalau Dikatakan Oleh Oleh Sebagian Salaf Orang Kalau Misalnya Dia Zahirnya Pertama Menjaga Zahir Sesuai Sunnah Nabi S.W.T Zahirnya Sesuai Sunnah Dan Menjaga Batinnya Sesuai Dengan Zahirnya Kemudian Hatinya Penuh Dengan Murakobatullah Merasa Diawasi Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Keempat Menjauhi Subhat Dan Yang Kelima Hartanya Halal Kata Para Salaf Yang Lima Ini Sudah Terkumpul Maka Akan Allah Jadikan Firasatnya Sahihah Tentang Apapun Termasuk Hal Tentang Seseorang Tentang Dari Tentang Ini Lima Hal Itu Dijaga Nah Jika Salah Satu Hal Ini Tidak Dijaga Maka Kita Suka Tidak Punya Firasat Yang Sahihah Maka Setidak Kibar Itu Yang Menjaga Hal-Hal Ini Itu Firasatnya Kuat Firasatnya Kuat Tapi Orang-orang Awam Lihat Apakah Mereka Zuhiri Sunnah Enggak Apakah Batin Mereka Terjaga Allah Lebih Tahu Apakah Mereka Hatinya Merasa Diawasi Allah Korupsi Banyak Apakah Mereka Menjauhi Subhat Justru Bergelimbangan Subhat Orang-orang Awam Dan Yang Terakhir Apakah Menjaga Diri Dari Makanan Haram Harta Haram Enggak Maka Firasat Mereka Enggak Kuat Oleh Kira Itu Melihat Orang-orang Yang Justru Menuju Kekufuran Mereka Tetap Ikut Bahkan Mereka Membelanya Begitulah Orang-orang Dan Tokoh-tokoh Tersebut Sangat Suka Makanya Ikhwan Lihat Tokoh-tokoh Sufi Itu Mereka Tidak Pernah Mengangkat Alim Yang Betul-betul Selamat Dari Lima Hal Ini Selamat Eh Enggak Pernah Nyambung Enggak Pernah Nyambung Dan Khawatirnya Kalau Seseorang Itu Yang tadinya Terjaga Lima Hal Ini Tapi Kemudian Dia Mulai Dekat Orang Yang Terjangkiti Hal-hal Ini Akhirnya Tertular Ya Begitu Dilanjutkan Al-Wajh Al-Falis Anal ulama'a Rahimahullah Aqadu Baban Fi Kutub Al-Fikhi Samuhu Baban Riddahi Wadzakaru Fihi Nawakid Al-Islami Wadzakaru Asya'a Qatta Kunu Sogirotan Fi Ayun Nasi Walakin Hakamu Anna Man Fa'alaha Ataqadaha Yakfuru Ma'annahu Yusolli Wayasumu Wayabudullah Walam Yuhsiru Khusula Riddhati Fima Dha'kartum Sisi yang ketiga Dari bantahan Syekh Muhammad Dijelaskan oleh Syekh Salih Para ulama'a Rahimahullah Mereka membuat Bab di kitab-kitab Fiqih Yang disebut Bab Al-Riddah Atau kitab Al-Riddah Biasanya di akhir-akhir Biasanya di akhirnya Di masalah Tentang Jihad Biasanya itu Kitab fiqih itu Itu empat komponen besar Empat part Parsial Empat part Pertama Ibadah Kedua Mu'amalah Ketiga Ahwal syahsiyah Dan keempat Hukum jina'yah Biasanya begitu Ya Pertama Bab ibadah Dari toharah Solat Zakat Puasa Dan haji Yang kedua Mu'amalah Jual beli Dan Segala Pernak-perniknya Macam-macamnya Yang ketiga Ahwal syahsiyah Pernikahan Ya Dan Semisal itu Yang keempat Al-jinayah Hukum perdata Ya Sekarang jihad Masuk mana Apakah masuk Hukum perdata Atau ahwal syahsiyah Wallahualam Tetapi Sini ada bab Ar-ridah Mungkin Masuk juga Ke jina'yah Mungkin Masuk juga Ke kitab Kategori Tersebut Karena Hukumannya Ini keras Mereka Menyebutkan Pembatal-pembatal Keislaman Mereka Menyebutkan Hal-hal Yang Kadang-kadang Hal tersebut itu Kecil Di mata Orang-orang Tapi Dihukumi Kufur Bagi yang Melakukan Atau Meyakininya Padahal Orang itu Tetap Salat Kuasa Dan Menyembah Allah Tetapi Selagi Menyembah Allah Juga Melakukan Hal-hal Yang mungkin Disangka Kecil Tersebut Ya Taib Anda tidak Mengerti yang Kalimat Akhirnya Lanjutkan Jawa Al-Wajhurrabi' Al-Wajhurrabi' An-Nallaha Hakama Bi-Kufri' Unasin Li-Kawli'him Kalimatan Takalamu Biha Apolat Islamuhum Wa Imanuhum Kama Kawla Ta'ala Yakhlifuna Billahi Ma Kawlu Walakot Kawlu Kalimat Al-Kufri Wakafaru Baada Islamihim Fakafaruhum Bikalimatin Ma'akawnihim Ar-Rasulillahi Yusalluna Wajjahidun Taib Yang Sisi Yang Keempat Hujahnya Allah pun Menghukumi Kufur Bagi orang-orang Disebabkan Perkataan Mereka Dengan kalimat Yang mereka Ucapkan Sehingga Islam mereka Keislaman mereka Dan keimanan mereka Batil Langsung Dikafirkan oleh Allah Yakhlifuna Billahi Ma Kalu Dan syahidnya Disini Walakad Kalimat Al-Kufri Mereka Mengatakan Kalimat Kekufur Berarti ada yang Namanya Kalimat Al-Kufur Kalimat Kufur Dan kalimat Kufur Itu Tidak Mesti Dengan Dengan Format Saya Keluar dari Islam Bisa Jadi Kalimat Kufur Itu Berupa Istihza Taib Maka Allah Ta'ala Mengkafirkan Mereka Disebabkan Tercetusnya Kalimat Dari Lisan Mereka Padahal Mereka Itu Tetap Bersama Rasulullah Solat Dan Jihad Al-Wajjul Khamis Al-Wajjul Kalimat Khafaru Baada Imanihim Walam Yanfa'uhum Walam Yanfa'uhum Annahum Yusoluna Waisumuna Wajjahiduna Bahadihil Wujuhu Fihah Ibtal Lihadih Syubhati Wafil Hakikati Anah Min Yang kelima Yang kelima Yang kelima ini Serupa dengan Keempat Hanya keempat Ini lebih global Dari kalam Ada pun yang kelima Lebih fokus Kedalam masalah Mizah Dan laib Yang mana Dengan tujuan Mizah Bercanda Mempercandai Syariat Mengejek Dan mempermainkan Syariat Walaupun Sekadar gestur Hal tersebut Bisa berpotensi Kekufuran Walaupun Orang tersebut Sholat Bahkan Bisa jadi Orang tersebut Ustad Kita-kita ini Bisa aja Bercanda Dan seterusnya Kita gak seder Bahwasannya Di sisi Allah Itu besar Candaan kita Bisa aja Yang kita gak tahu Makanya harus Sering-sering Istighfar Dan Bertawbad Dalam masalah ini Kita gak tahu Jadi Ada Kemurtadan Secara fiqih Yang mana itu Nanti ulama Yang akan Meraciknya Kemudian Menentukan Ini orang Dihukuhi murtad Atau masih Muslim Tapi ada juga Kemurtadan Yang Tidak Zahir Di mata Manusia Tapi Allah Lebih mengetahui Keadaan Dan Allah Yang menghukuminya Ini yang mengerikan Kalau kemurtadan Yang zahir Di depan manusia Orang kemudian Mengkafirkan kita Kita kemudian Bisa introspeksi diri Tapi kalau ternyata Kita dianggap Al-Allah Telah keluar Dari Islam Karena kalimat Candaan kita Dari syariat Siapa yang bakal Menegur Sementara orang Di sekitar kita Ikut tertawa Begitu Mengerikan Yang kelima Ini Begitu Walaupun kita Salat Bahkan ustaz Sekalipun Perlu haspah Dalam nomor Lima ini Al-Wajhus sadis Al-Wajhus sadis Al-Wajhus sadis Anakallahum Inna ladhina Nazalafihimul Al-Quranu Lashila Yashhaduna Alla ilai Allah Wa yukadzibuna Al-Rasulah Sallallahu Al-Sallam Wa yunkiruna Al-Ba'tha Wa yukadzibuna Al-Qur'ana Wa yajalunahu Sikhran Wa nahnu Nashhadu Alla ilai Allah Wa anna Muhammad Al-Rasulullah Wa nusaddikul Al-Qur'ana Wa nu'minu Bilba'fi Wa nusolli 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 Di sini ada subhat dari mereka yaitu Jangan samakan kita kuburin dengan orang-orang yang ada di masa jahili atau di zaman Nabi SAW dari Kufar Quraish karena beda kita sama mereka ini Qiyas Ma'al-Farik katanya Orang-orang kafir musyrikun Quraish mereka emang dari awal tidak syahadat la ilai Allah mendustakan Nabi mengingkari hari kebangkitan mendustakan Al-Qur'an dan menyatakan Al-Qur'an itu kitab sihir beda dengan kita kontras banget kita ini syahadat syahadat la ilai Allah kita tidak seperti mereka kita beriman kepada Al-Qur'an mereka mengingkari kita beriman kepada Al-Ba'ath hari kiamat mereka tidak tidak mengimani kita sholat kita puasa mereka tidak bagaimana kamu mengkafirkan saya yang mana saya jauh tidak seperti mereka ini subhat ikhwan ya yujabu anhu yujabu anhu anna rajula idha sadaq allaha fisha in wakadzabahu fisha in fahu kafir murtad anil islam kaman aman nabi ba'dil qur'ani wajah ada ba'dahu kaman aqarra bit tawahidi was solati wajah wujub zakati aqarra bihada kullihi wajah ada sawma aw aqarra bihada kullihi wajah adal hajjah wainkana yashhadu anla ilai lallahu anna muhammadan rasulullah dijawab kepadanya disini masalahnya bukan sekadar kiasan seperti itu tetapi kaedahnya seseorang yang mengimani separuh dan mendustakan islam separuh maka ini kafir murtad dari islam seperti orang yang mengimani sebagian dari quran dan mengingkari sebagian dari quran makanya orang-orang liberal itu tidak sedikit dari mereka yang murtad seharusnya memang karena ulama ahlu sunnah di negeri ini belum mempunyai kekuatan resmi di kenenggaraan semoga Allah ta'ala jadikan majlis ulama sebagai majlis ulama ahlu sunnah bukan hal-hal yang lain berkaitan dengan politik misalnya sebenarnya kalau misalnya disini di Indonesia sudah ada majlis surah majlis ulama ahlu sunnah dan didukung waliul amri dari kekuasaan maka orang-orang iblis ini di kafirkan kenapa karena mereka sering mengejek al-quran menjadikan bahan candaan al-quran dan menyatakan bahwa kisah-kisah nabi terdahulu itu cuma apa namanya cuma penakutan penakutan saja doang yang belaka asatirul awalin kalimat-kalimat kufur seperti ini kalau terucap dari orang-orang yang awam tidak mengerti apa-apa dikira ini bukan al-quran itu mungkin bisa mungkin bisa diberi uzur bil jahl tapi kalau orang-orang liberal yang lulusan ciputat misalnya kemudian lulusan Amerika maksudnya orang-orang yang mempunyai ilmu maka sebelum mereka mencelah itu sudah tegak atas mereka hujah maka bagaimana mereka mengatakan seperti ini mereka mengimani tentang tauhid dalam al-quran tetapi mereka mengingkari ayat-ayat tentang kisah-kisah para nabi ini kekufuran diantara yang sangat heran itu di kampus ciputat itu abiana pernah debat ada pernah debat ya mungkin antum tau melawan orang liberal memang ketika itu debatnya bersama dengan seseorang alim ustad yang memang mungkin terlalu semangat dan memang ada sisi menuju ketakfiri mudah tetapi tetapi ya orang bernama Abdul Muxid Ghazali ini ini diantara orang yang membuat sekarang fatwa-fatwa dari ormas tersebut itu fatwa liberal diantaranya tentang Islam non-Muslim itu ya semenjak masuknya orang ini dan lain-lainnya termasuk Ulil Absar itu ormas ini hancurnya betul-betul hancur yang yang gak pernah mereka prediksikan hancurnya seperti itu terpecah sekarang sudah apalagi dengan 2019 ini ya nah itu mengucapkan kalimat-kalimat yang kafir dan 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 mereka bukan orang sembarangan gitu loh orang berpendidikan dan kemudian juga di di apa namanya Islamlib situs-situs Islamlib seperti itu kalimat-kalimat kufur jelas terang-terangan gitu loh mengingkari beberapa ayat dalam Al-Quran dan bahkan melecehkannya tapi kemudian ada seorang ustad besar ya di negeri ini Masya Allah yang kemudian mencela biara dengan debat seperti itu karena berpasangan dengan seorang yang dianggap takfiri ini ya gitu orang liberal selamat dari lisan ustad ini tapi da'i yang membela Islam melawan liberalisme dengan cara yang dimampu ketika itu habis dibabat sama ustad ini dihadapan ustad-ustad ahlu sunnah lainnya itu ketika itu tahun 2000an sekian sebelum 2010 sebelum dakwah seperti sekarang dakwah masih gak pakai mediasu jadi ustad besar ini kodarullah ya sampai dilerai oleh asetidah asetidah lainnya saking emosinya ustad ini mencela biara karena waktu itu debat apa duetnya sama seorang yang terindikasikan takfiri maksudnya disini maksudnya disini adalah memang ustad tersebut langsung mengkafirkan Abdul Muqsid dan Ulil Absor dihadapan orang-orang taib itu urusan ustad tersebut kemudian Abiyana pun kena getahnya dan ustad kabir ini diantara kita mencela habis-habisan di depan asetidah lainnya ketika itu yang sampai sekarang anak itu masih ada rasa gitu baper gitu kenapa orang-orang liberal yang jelas memusuhi Islam yang mana kita ada da'i sunnah yang berusaha untuk membantah mereka tapi dengan cara yang ketika itu hanya bisa seperti itu untuk si'ar agama Allah untuk si'ar ahlu sunnah tapi mungkin ada kesalahan karena duetnya ini mungkin karena dipasangkan di dalam panitia dipasangkan oleh ustad yang mungkin tidak sesuai selera kita kemudian kita hancurkan nama ustad yang sudah berusaha ini dan membiarkan liberal gitu saja ini diantara kesalahan sebagian dari kita ada orang sudah berusaha tapi tidak dihargai usahanya karena ada beberapa hal yang mungkin bukan kesengajaan tapi kita yang disakiti dihadapan ustad-ustad pula sampai ustad-ustad lainnya itu melerai udahlah jangan kayak gitu membela ambiana kemudian malah ini ustad kibar yang mencelai memang tidak ada yang maksum dari siapapun dari kita ya begitu ya ini cerita lama sebenarnya yang gak banyak orang tahu ini pun anak kasih tahu baru pertama kali tapi ini teringat hal-hal seperti ini orang-orang yang jelas-jelas kafir dan seterusnya yang jelas kalimat murtad itu malah kadang-kadang dibela maksud bukan dibela apa namanya di kofri gitu gak di gak diangkat masalah ini yang diangkat adalah kesalahan-kesalahan yang sifatnya parsial furuk kecil diantara da'i-da'i kita gitu loh ini bukan kesalahan prinsipil kesalahan yang kalau kita mahusdudun pasti kita maafkan dan kalau kita metabayun pasti kita juga akan merasa kalau kita di masa apa di apa namanya berposisi sebagai beliau mungkin kita akan lebih hijrek lagi kondisinya begitu ya tapi qadarullah ya seseorang memang gak ada yang maksum tapi sampai mana itu masya Allah jauh lagi sampai mana Pak Anwar sudah sadis abis sadis masya Allah memang sadis tapi jadi kalau seseorang beriman sebagian kafir sebagian makanya ini seperti ya khulas dikatakan murtad dalam Islam khulas intinya seperti itu ya nanggung Pak satu lagi Pak sedikit lagi Al-Wajhul Sabi' anna man jahada wujubal hajri kufrun wa inkana yashadu Allah ila ila Allah wa anna Muhammad dan Rasulullah wa yusalli wa yusumu qawala ta'ala inna awala baytin wudi' alin nasi lalladhin nabibakata mubarakatan wa udallil alamin ila qawlihi walillahi ala nasih hijjul bayti man istatua ilahi sabila wa man kafara fa inna allaha goniyun anil alamin padalat padalat alayatu ala anna man jahada wujubal hajri kufrun wa inkana yashadu Allah ila ila Allah faqaypa biman jahada tawhida wajaza ibadatal kubur poinnya adalah mengikari wajibnya haji kekufuran walaupun ia bersahadat jadi tidak cukup dengan hanya bersahadat dengan dalil oleh Allah ala nasih hijjul bayti man istatua ilahi sabila wa man kafara siapa yang kufur itu berarti disini tafsirkan oleh ulema siapa yang tidak meyakini wajibnya haji itu hanyalah sebatas apa mengingkari kewajiban suatu hal dalam islam suatu hal besar dalam islam bagaimana dengan orang yang mengingkari kewajiban bertawahid dan membolehkan berbuat syirik maka ini sebenarnya lebih di kafirkan lagi dibandingkan yang mengingkari kewajiban haji wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tasliman kathira subhanakallahumma wa bihamdika shidu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu laik